What's up basketball fans, welcome back to Time Out If you haven't subscribed, please subscribe my channel Because we are in basketball season Bakal banyak topik yang kalian bisa diskusikan di channel ini Jadi kalo begitu langsung aja topik hari ini Yang sangat menarik menurut gue yaitu Ibrahim Inguay atau B-Boy mengikuti PBA Draft Combined Nah ini gue punya mixed feelings about it Karena satu sisi gue happy dengan B-Boy ikut ini Jadi peluang B-Boy untuk masuk ke PBA besar sekali Menurut gue, he deserves to be in the PBA Karena menurut gue skillsnya dia sangat mumpuni bermain di PBA I think he is better than like 25% of the players in the PBA right now Jadi gue berharap B-Boy kepilih walaupun in the second round or third round Gue gak tau PBA Draft itu berapa round Tapi setau gue ada sampai 4 round or something gue forgot And then gue berharap sih B-Boy kepilih paling gak di second round Dan emang ada beberapa nama besar yang ada di Draft ini Seperti Christian Stenhardinger Pemain Phil German ini yang main di SEA Games kemarin Dia harusnya ada di Draft Combined juga Tapi dia karena sedang mempersiapkan diri untuk A-B-Boy bersama Hong Kong Eastern Dia gak hadir Dan ini sedikit bermasalah Karena ini adalah suatu requirement yang harus dilakukan oleh seorang rookie di PBA Jadi sekarang ini Christian Stenhardinger harus menulis surat ke PBA Kenapa dia tidak hadir di PBA Draft Combined hari ini Hal ini terjadi juga dengan petinju Filipin dulu Berapa ya? Mungkin 5 tahun yang lalu Kalau Manny Pacquiao dulu juga tidak ikut Draft Combined Tapi dia menulis surat ke PBA sehingga Diperbolehkan untuk tetap ikut Draft Dan di Draft oleh timnya dia sendiri KIA Kalau begitu Ada juga Nama yang sudah tidak asing lagi dengan fans di Indonesia Yaitu Kiefer Raffena The Finau Dia juga salah satu temen gue Gue berharap dia bisa second pick Mungkin setelah Christian Stenhardinger Gue agak kecewa juga sih Sebenernya gue berharap dia tadi main di A-B-A lagi Biar bisa gue interview untuk Trash Talk Tapi Tapi memang Gue harap fans di PBA Sudah menunggu-nunggu Kiefer untuk bermain di PBA Dan yang ketiga Ada Jeron Tank Dan yang keempat Yang terakhir Nama yang gue lumayan familiar adalah Nama Devan Potts Dia pemain dari Amerika Dari LA Tapi Kuliah untuk Bermain untuk Sunbeda University Dan Gue sedihnya Karena B-Boy harus bermain di PBA Karena gue ingin sekali B-Boy itu kan dia pemain naturalisasi Indonesia Harusnya dia mainnya di Indonesia Kalau menurut gue Karena Fans-fans di Indonesia pasti pengen banget Nonton langsung B-Boy Tapi Gue punya ide lumayan gila untuk IBL Gue gak tau ada pengurus IBL yang nonton atau enggak disini Tapi It's a wild idea I don't think it It's possible Kayaknya susah banget untuk terrealisasi menurut gue Yaitu Kan ini pemain naturalisasi Indonesia gak ada sama sekali main di Indonesia Karena Kalau dia main di IBL Dihitung sebagai pemain asing Jadi Teams-tims ini Gak ada yang mau ngambil mereka Takut kalah saingannya nih Kalau mereka ambil pemain asing dari Amerika Jadi menurut gue Kenapa Enggak Kita kasih Pemain naturalisasi ini Untuk Tim-tim yang gak masuk playoff Seperti NSH Jakarta Satya Wacana Atau Bima Sakti Satu lagi gue lupa tuh Berarti emang IBL Aduh Berarti ketahuan gue gak research Satu lagi siapa yang gak masuk playoff Tapi ada 4 yang gak masuk playoff Berarti ada 5 musim lalu itu Dan Mungkin Liga membayarkan gajinya pemain naturalisasi ini Karena Pemain naturalisasi ini kan pasti gajinya gede Gak mungkin gajinya kecil Pasti di atas 2.000 dollar mungkin Atau di atas 1.500 dollar Gue gak tau Jadi Pasti kalau tim-tim Seperti Satya Wacana Atau Bima Perkasa Pasti kan Mereka Punya masalah dengan financialnya Jadi mungkin Liga bisa bayarkan Pemain-pemain naturalisasi ini gajinya Soalnya menurut gue Kalau pemain naturalisasi ini Dikasih ke tim-tim tersebut Level of competition di IBL Akan naik banget Jadi kayak Jamar Johnson Misalnya main di Bima Perkasa Jadi Menurut gue kalau Jamar main di Bima Perkasa Bima Perkasa itu Bisa Apa ya Fight for the last spot Mungkin untuk di playoff Atau apa At least mereka punya kesempatan Untuk masuk playoff Gue bukan Menjelek-jelekkan Bima Perkasa juga I don't know their squad This season bisa aja Mereka mengagetkan semua orang Dan Masuk ke playoff Tapi gue cuma Ilustrasi aja Jadi Tim-tim yang gak masuk playoff tahun Lalu Mereka memiliki Kan sebesar untuk masuk playoff Bila dikasih Pemain naturalisasi seperti Jamar Johnson Atau B-Boy Atau Anthony Hargrove Itu aja sih ide gue Tapi gue gak tau itu bisa terjadi Atau enggak Karena pemain-pemainnya pun Belum tentu mau main di tim-tim seperti itu Biasanya Pemain yang namanya besar Misalnya Jamar atau B-Boy They want to play for A big team Mereka gak mau main di tim yang bawah But it's It's an idea I just wanna share about it I don't know How people Feel about that idea Maybe they Maybe they love it Maybe they hate it So I don't know I just Gue suka aja Memberikan ide-ide baru Biar IPL lebih rame Mungkin komen dari gue sih Jadi That's all for today Thank you guys for watching Jangan lupa untuk nge-like Dan juga comment Anything you want Maybe you want to comment On B-Boy masuk ke PBA Kalo gak Comment juga tentang ide Gila gue It's okay Go ahead guys And then Thank you guys for watching Once again And jangan lupa untuk subscribe And like this video And I'll see you guys on the next video Peace Peace Terima kasih.